Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera buat teman-teman dimana saja berada Kembali bersama saya di channel Saipul Anwar SP Pada malam hari ini saya ingin Menguji tingkat kemanisan jambu dalhari Yang dulu pernah Kita bicarakan bahwa dalhari ini Asam-asam Manisnya ada asam-asamnya Walaupun ada asam-asamnya Saya ingin menguji Kebetulan tadi sore saya ada panen di kebon Tiga tangkai Tiga tangkai cuman Ini yang ditanam di tanah Saya mau menguji Tingkat kemanisan jambu dalhari Yang tanamnya di tanah Bukan ditabu lampor Karena ini indukan Indukan dari pohon dalhari Yang sudah saya kembangkan di tanah Supaya cepat mendapatkan bibitnya Pengembangan bibitnya Kalau dipurkan lambat Tapi malam hari ini saya ingin coba Seberapa tingkat kemanisan Tingkat kematangan yang sudah sangat luar biasa Begini ya Ini kalau kita lihat ya Ini sudah sangat luar biasa dalharinya Jambu dalharinya sudah sangat luar biasa Nah ini tingkat kemanisannya lagi yang akan kita ukur ya Oke teman-teman Dimana saja berada Pencinta tanaman jambu air ya Pada malam hari ini Saya akan coba Membelah dan menguji Menggunakan reflektometer Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan gak busuk Wow Ini jambu dalhari Yang hasil dari Tanam di produksi Hasil tanam di tanah ya Seperti biasa Saya coba Saya uji dengan lidah saya dulu Apakah dalhari ini Saya rasakan manis atau tidak ya Bismillahirrahmanirrahim Memang benar Dalhari itu ada Asam-asam menggoda gitu Tapi bukan kecut Asam-asam menggoda Kalau saya Prediksi saya ini Paling-paling cuman 7 brick Tapi asam itu enak Airnya seger Airnya seger Renyah Kemudian ada manis Dan asam Pokoknya asamnya Dalhari itu terasa Tapi bukan kecut Sekarang kita buktikan Ini duga saya itu 6 atau 7 lah 6 atau 7 brick Tapi untuk memastikannya Saya ingin rasakan Kalau jambu-jambu Saya ingin buktikan dulu ya Airnya merah Kurang-kurang terang Kurang-kurang Berdiri sikit ya Biar cahaya lampunya terang Nah benar kan Tidak salah Saya katakan bahwa 6 atau 7 brick Insya Allah 7 brick Ya Kita lihat dulu ya Ini Mana kameranya ini Di depan Gua mana dia Harus tenang Gak mau Gak mau Pas itu dia Terus Ke pinggir sini lagi Nah itu dia Tengok-tengok Dia gak mau gini Coba Aduh mana ya Kok gak kesorot Pas itu Mana Ini belum jumpa Mana sih Lampunya Lampunya Ini mulai kelihatan Ini mulai kelihatan Ini Kurang-kurang Lampu Oke ya Teman-teman ya Mana dia Oke Oke Bukan-bukan ini Yang gue Petra yang gue Share Tuh 5 7 Dalam dekat 5 6 7 Gini Dia harus Ini harus Nempel Tunggu-tunggu Ya Tunggu Ini Petra harus Nempelnya Menjaganya Itu Wah Itu Itu kan Tinggal Ngarakan Bisa kehalangin Jari Papa Enggak 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 Masalahnya Mau dimanjuin Tak bisa nih Iya Makanya Ganjal dia Ditahan Pake tangan Kalau gini-gini Tetap Apa Kayun Ini teman-teman ya Sekarang Sudah mulai Kelihatan bahwa Itu adalah 7 brick Ya 7 brick Ya teman-teman ya Kita Dengan Membantu Sinar Tadi ya Ini Mutiara Dalhari Jadi Disini Benar Apa yang Saya katakan Tadi Kalau Rasanya Semanis Itu Ya Ada Manis Ada Asemnya Wajar Kalau Dalhari Ini Saya tebak Tadi 6 Apa 7 Brick Saja Nah Ini Tanamnya Di Tanah Kalau Tanamnya Di Pot Saya Yakin Ya Bisa Mencapai 8 Sampai 9 Brick Itu 10 Brick Itu Mungkin Bisa Ya Tapi Kalau Tanamnya Di Pot Ya Kalau Kemarin Pernah Juga Udah Di Uji Ya Tingkat Kemani Sandal Hari Itu Bisa Mencapai Ya 8 Sampai 10 Brick Kalau Yang Tanamnya Di Dalam Pot Ya Tapi Kalau Tanamnya Di Tanah Kita Mendapatkan Sekitar 6 7 Brick 7 Brick Tadi Ya 7 Brick Mau Kedelapan Setengah Kedelapan Kita Burunkan Ajalah Ketujuh Brick Dulu Ya Nah Kalau Rasanya Luar Biasa Padahal Masih Hujat Disini Enak 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 Pokoknya Jadi Jambutal Hari Ini Kita Masuk Disenangi Terima Warna Yang Goda Rasanya Yang Menggoda Ya Saya Yakin Mengembangkan Dal Hari Ini Jangan Ragukan Karena Dal Hari Ini Terkenal Jambunya Alot Gak Gampang Patah Dan Gampang Berbuah Oke Oke teman-teman Ya mudah-mudahan Ini Merupakan Menambah Semangat Kita Kalau Kita Sudah Membuktikan Bahwa Hasilnya Bagus Rasanya Enak Warnanya Bagus Rasanya Enak Asam Kecut Asam Manis Rasanya Asam Manis Bukan Kecut Apalagi Kalau Siang Hari Makannya Pasti Lebih Enak Oke Mari Kita Kembangkan Jambudal Hari Ini Di Pekarangan Rumah Tangga Kita Atau Mau Dipolah Kebun Silahkan Karena Prospeknya Sangat Dijari Jangan Jangan selamat menikmati selamat menikmati